Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kediaman Via Fallen di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, diserbu oleh belasan orang yang diduga terkait dengan kasus dugaan penggelapan motor oleh adik kandungnya, RF. Keluarga Via menyatakan bahwa RF sudah hilang selama dua bulan. Masa yang mengaku sebagai aliansi Arex Sidoarjo menuntut RF untuk mengembalikan motor yang diduga telah digadaikan olehnya. Ketidakmunculan RF selama dua bulan dan keberadaannya yang tidak diketahui oleh keluarga menjadi situasi yang mengkhawatirkan. Semoga RF segera ditemukan dan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Situasi yang dialami oleh keluarga Via Fallen, di mana adiknya, RF, telah meninggalkan rumah dan keberadaannya tidak diketahui selama lebih dari dua bulan. Tentu merupakan kejadian yang mengkhawatirkan. Semoga mereka dapat menemukan RF dengan segera dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kapolsek Tanggulangin, Kompol Atmagiri, menyatakan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan melalui mediasi. Pihak kepolisian akan menunggu RF untuk datang ke kantor polisi guna menyelesaikan kasusnya. Meskipun hingga saat ini RF masih belum dapat dihubungi jika ada kendala, pihak kepolisian akan mengirimkan surat panggilan kepada RF. Sementara itu pihak korban sudah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan. Jika RF tidak datang, pihak kepolisian akan mengeluarkan surat undangan resmi untuk datang ke kantor polisi Tanggulangin. Dari cerita yang disampaikan, dugaan penggelapan motor dimulai ketika Rahmat Hidayat menggadaikan motor Honda Vario ketemannya, Adit, pada 13 Februari 2024 senilai 2 juta rupiah. Kemudian, Adit menggadaikan motor tersebut kepada adik kandung Via Fallen, RF, dengan nilai gadai yang bertambah menjadi 3 juta rupiah. Meskipun telah disepakati secara lisan bahwa gadai motor tersebut berbatas waktu selama 2 bulan, Adit sudah siap untuk mengembalikan uang tersebut sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Namun, saat mencoba menghubungi RF untuk meminta kembali motor Hidayat, RF tidak bisa dihubungi bahkan nomor handphone Adit diblokir. Adit merasa bertanggung jawab atas kasus ini dan berupaya untuk menemui RF, namun mengalami kesulitan karena RF tidak dapat dihubungi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official.